Hai susu jahe merah rasanya seger mantap dan menyehatkan di video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara membuat susu jahe merah yang dijual di pinggir jalan banyak cukup mudah seperti bingin bikin banterik pada umumnya cuma rahasiannya ada di kayu secang Hai sang ini bisa mendapatkan di tukang bumbu di pasar tradisional harganya juga cukup murah seperti ini ya Hai kayu saya ini kalau kena air panas air putih lu warnanya langsung berubah menjadi pink jadi airnya itu langsung berubah menjadi merah ke Hai keping-pingan gitu lah selanjutnya bahannya adalah Hai jahe merah nah ini jahe merah udah tua banget jadi warnanya dengan merah lagi Hai terus pakai kayu manis pakai serai pakai kapulaga ini untuk aroma juga aromanya biar seger terus lada putih nanti ditumbuh kasar dan cengkeh semua bahan-bahan ini bisa dapatkan di pasar tradisional banyak cukup mudah gampang didapat bikin susu jahe merah ini sangat bagus untuk usaha Hai jualan apalagi di tengah pandemi begini misalnya anda lagi dirumahkan lagi penghasilan lagi berkurang Anda bisa memulainya dengan usaha jahe merah selain karena mudah dibikin bahannya juga gampang didapat Hai terus enggak gampang kebuang barangnya nah jadi bisa dipakai untuk besoknya ini enggak gampang basi gitu untuk selanjutnya Anda bisa menonton video saya berikut ini jahe merah susu minuman ini sangat populer di Jakarta di pinggir jalan harganya satu gelas sekitar Rp6.000 jahe merah susu kemudian dengan tambahan madu sekitar Rp8.000 satu gelas pertama kita ulek kasar lada putih ini sekitar 2 sendok makan saya gunakan lada putih kalau bisa menggunakan lada bijan ya jangan menggunakan lada bubuk karena lada bijan ini lebih pedas kalau lada bubuk kemasan itu biasanya sudah dicampur jadi rasanya kurang pedas kemudian kita tumbuk cahe merah nggak usah terlalu selalu setumbuk kasar aja atau anda bisa memarutnya ini kalau diparut lebih pedas lagi tapi saya hanya gunakan ulekan untuk menumbuknya setelah itu kita siapkan airnya air panas nih kita lihat kacucang kita masukkan lihat perubahan warna airnya dia langsung berubah menjadi merah jadi warna merah pada jahe merah susu itu bukan dari jahenya tapi dari kayu secang ini sebenarnya rahasianya di sini aja kasus kayu secang juga banyak sekali manfaatnya buat kesehatan kita masukkan semua bahan-bahannya ada jahe merah ada kayu manis kapulaga lada cengkeh dan serai saya tidak menggunakan tambahan gula karena nanti saya menggunakan SKM jadi kalau kalian enggak suka SKM atau nggak suka susu Anda bisa menambahkan gula aren atau gula batu bisa langsung dikonsumsi usaha ini sangat bagus ya apalagi di tengah pandemi begini selain untuk kesehatan juga sangat bagus secara ekonomi artinya cukup menguntungkan jadi modal Rp50.000 Anda bisa mendapatkan Rp150.000 kita masukkan serai nya udah mendidih udah merah banget saya merah udah jadi udah disaring kemudian kita coba presentasikan dengan SKM saya menggunakan yang full cream yang lebih kurih dan lebih Anda juga bisa mendapatkan telur atau madu bergantung konsumen dia maunya apa kita lihat masukkan jahe merah yang tadi tanah-tanah siadu pelan-pelan aja dan sama persis dengan yang dijual di pinggir jalan apakah Anda tertarik untuk usaha jahe merah silahkan terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan like selamat menikmati